Semua ini akhirnya value itu betul-betul menjadi satu hal yang boleh diatakan ini menjadi sangat penting. Jadi kita berbisnis itu sebetulnya sekarang ini yang paling kuat adalah bagaimana kita bisa berbisnis menjual merek ini. Ini penting nih ketika bapak ibu membeli sesuatu sebetulnya bukan barangnya yang dibeli tapi mereknya yang dibeli. Membangun brand itu sebetulnya adalah membangun sebuah ekosistem. Saat ini penting bicara tentang sebuah ekosistem karena ketika kita berbicara tentang brand, itu sebetulnya yang mendukung untuk brand itu menjadi besar itu sebetulnya adalah ekosistem yang ada di sekitar brand itu. Jadi istilahnya gini, kalau ini pemahaman, ini konsep teori saya nih. Bahwa buatlah kolam sebelum memancing. Jadi buatlah kebun binatang sebelum bergurui. Setelah bapak ibu nanti mempunyai brand, kemudian dibesarkan, kemudian mereknya kuat, apa keuntungannya ketika bapak ibu mempunyai identitas merek yang kuat dan bernilai tinggi? Ya ini keuntungannya nih. Salah satunya adalah bapak ibu bisa menawarkan produk atau jasa dengan harga premium. Ini pasti keuntungannya yang pertama seperti itu. Yang kedua adalah biasanya akan punya konsumen yang loyal. Yang ketiga adalah dia punya peluang untuk berekspansi. Jadi ketika dia menciptakan sebuah brand sukses, dia akan lebih mudah untuk berekspansi menciptakan brand-brand baru. Nah yang keempat ini adalah meningkatkan daya negosiasi dengan vendor, pabrikan, atau distributor. Yang menarik lagi ini, yang kelima ini. Ini memudahkan mendapatkan SDN terbaik. Kita harus menganggap bahwa merek yang kuat dan bernilai tinggi itu sebetulnya merupakan aset yang sebetulnya tidak terlihat. Tidak tersentuh. Seolah-olah kayaknya ada, tapi tidak ada wujudnya. Jadi intangible aset yang mampu menjadi penggerak pertumbuhan bisnis di jangka panjang. Jadi sesuatu yang menarik itu adalah ketika bapak ibu sekarang merawat merek bapak ibu itu dari mulai kecil sampai menjadi besar. Itu sebetulnya bapak ibu adalah merawat sebuah aset. Dan nantinya merek yang kuat itu sebetulnya ya bapak ibu akan tahu sendiri fungsi dari merek itu. Dan ini adalah salah satu hasil yang sebetulnya ketika bapak ibu membesarkan merek bapak ibu sehingga menjadi merek yang kuat. Itu membawa persaingan, persaingan dalam berbisnis itu tidak hanya bersaing dari sisi harga. Terima kasih telah menonton!